Halo ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Jurni Hari ini selasa 1 Agustus 2023 Gue pengen menceritakan pengalaman tentang kemarin akhirnya Si Bumblebee masuk benggal operasi di benggal resmi Yamaha dekat rumah Hari Jumat tanggal berapa itu berarti? Tanggal 28 Juli Jadi gejalanya itu udah dimulai dari di Juni itu 2 kali berhenti Pertama Bu ini juga pernah berhenti di jalan Mati tiba-tiba gue juga pernah ngalamin di Juni Pas mau jalan sama Kianu Nah terus di Juli Di akhir Juli itu dari tanggal 24 Juli Itu sempat kayak mau berhenti lagi 25 Juli Selasanya juga begitu Kamis 27 Juli Sebelum dibawa ke bengkel itu juga kejadian akhirnya diputuskan Ya udah lah dibawa ke bengkel aja Walaupun memang belum muncul sih kode 12 Seperti yang Apa Banyak Banyak di Share di internet Baik di komunitas motor Aerox Ataupun yang lainnya Tapi Gue ngerasain motor ini Kayaknya udah kena dashboardnya Akhirnya diputusin lah Setelah Jumatan tuh hari Jumat Tanggal 28 Juli Dibawa ke bengkel langganan di Spirit Motor ya Bengkel langganan motor yang mahan dekat rumah Dicek tuh di Komputer Jadi ternyata memang gejalanya kode 12 Akhirnya Harus ganti Stator ASI Itu yang biayanya mahal banget ya Sejuta ya Lumayan Alatnya seperti ini Nah Setelah dibongkar Bisa juga dilihat foto yang disini Akhirnya Motor dioperasi lah ya Nggak lama sih Sekitar sejam lah mungkin Diganti peralatan Sempat ngobrol juga sama kepala bengkelnya Kalau memang Ternyata Aerox itu Untuk spool itu Ada dua Yang Penyebabnya Untuk kode 12 itu Walaupun kayak motor gue itu belum Muncul kode 12 nya Tapi diagnosa komputer Dia udah kode 12 Nah Penyebabnya tuh ada dua Yang pertama itu Karena Terbakar Yang kedua itu Memang karena spool udah lemah Nah Kebanyak kejadian yang muncul itu Karena terbakar Di Bagian spool bawah Kalau nggak salah ya Jadi dia itu terbakar Akhirnya Muncul kode 12 Nah kalau gue kejadiannya nggak Tapi karena spool lemah Ya pemakaian sih udah 5 Tahun 4 bulan ya Lumayan lah ya Jadi Ya worth it sih Walaupun gue berharap Mungkin harganya nggak seberapa Mahal ya Nggak semahal Sekarang ini Untuk Pengalaman setelah Maka Kemarin Akhirnya Senin itu Ke peluncuran SUV Mitsubishi Jalannya Lumayan jauh ya Tapi Agak ada was-was ya Saada tu titik itu Ada motor kayak mau berhenti Tapi nggak Terus agak Susah di starter Sekali Tapi nyala lagi Tapi Ada kayak motor waktu langsung Itu di kemacetan stop and go Dia kayak mau Mati Tapi nggak Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih aman ya Jadi ini video waktu motor Keluar dari bengkel Lagi di tes Dan kemarin gue tes Kenapa gue Akhirnya Buat videonya Agak telat 3 hari Karena gue berpikir Pengen merasain dulu nih Impresinya setelah Motor Bumblebee ini Di service Apakah Normal Kemarin sih Waktu pertama Keluar dari bengkel itu Tarikannya Mulai enteng Seperti baru lagi Nggak berat Seperti sebelum Diperbaiki Itu aja yang pengen gue share Mudah-mudahan Video singkatin Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di vlog Kelas cangkir kopi berikutnya Da guys